Pemirsa Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpau, melantik tiga penjabat bupati yakni Bupati Sorong, Wali Kota Sorong, dan Penjabat Bupati Maibrat pada selasa 23 Agustus 2022. Tiga penjabat kepala daerah yang ditunjuk Menteri Dalam Negeri resmi menjalankan tugas mereka sebagai penjabat. Ketiga penjabat tersebut adalah Wali Kota Sorong, Bupati Sorong, dan Penjabat Bupati Maibrat. Dalam sumpah janji jabatan serta pelantikan yang dilaksanakan di Hotel Aston New Manokwari pada selasa 23 Agustus 2022. Berdasarkan surat keputusan mendagri nomor titik 2131 garis datar 92 garis datar 5119 tanggal 19 Agustus 2022, menunjukian Pitmoso SOS MSI yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat, ditugaskan sebagai penjabat Bupati Sorong menggantikan Dr. Joni Kamuru SH, MSI, dan Sukohar Jono SOS MSI yang berakhir masa jabatannya pada Senin 22 Agustus 2022. Kemudian berdasarkan surat keputusan mendagri nomor titik 2131 garis datar 92 garis datar 5120 tanggal 19 Agustus 2022, menugaskan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat, George Yaranga, API, MM, sebagai penjabat Wali Kota Sorong menggantikan Dr. Andos Lambertus Jitmau, MM, dan Dr. Haji Pahima Iskandar. Selain itu mendagri juga menugaskan Direktur Satuan Polisi Pamung Peraja dan Limas ke mendagri Dr. Benhard Rondonowo, SOS MSI sebagai penjabat Bupati Maebrat, melanjutkan tugas Kepala Daerah yakni Dr. Bernard Sagrim, MM, dan Markus Jitmau, SOS yang habis masa jabatannya berdasarkan surat keputusan nomor titik 2 131 garis datar 92 garis datar 5146 tanggal 22 Agustus 2022. Untuk itu penjabat Gubernur Papua Barat berpesan kepada tiga penjabat Kepala Daerah untuk menjaga situasi keamanan dengan merangkul semua kelompok masyarakat yang ada di Kabupaten Kota, agar stabilitas politik, pemulihan ekonomi, dan juga daya serap APBD di Kabupaten Kota segera ditingkatkan. Saya berikan penekanan pada penjabat Kepala Daerah, juga wali kota agar nantinya di Kabupaten dan Kota dapat memasangkan beberapa hal. Yang pertama, tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban dengan cara merangkul semua kelompok yang ada di masyarakat Kabupaten dan Kota, serta tingkatkan koordinasi yang baik dengan DPRD, Korpom Bimda, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh muda, dan tokoh perempuan dalam menjaga stabilitas politik, juga pemerintahan, serta mengoptimalkan peningkatan COVID-19 di daerah. Yang berikut, hindari mengambil kebijakan yang dapat menimbulkan konflik horizontal di masyarakat dan kontrak produktif terhadap tugas-tugas pemerintahan. Jadi kalau Bapak Dora mau ambil langkah, ada teman-teman kita ini, bisa dikonsultasikan dulu, ya, agar tidak keliru. Juga optimalkan pemulihan ekonomi di daerah melalui peningkatan efektivitas penggunaan anggaran dan mempercepat proses penyerapan anggaran APBD tahun 2020. Diharapkan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Sorong, Kota Sorong, dan juga Kabupaten Maibrat agar dapat menerima ketiga penjabat yang baru dilantik agar roda pemerintahan dapat berjalan. Jimmy Tabisut, FRI Papua Barat melaporkan.